Intro Selamat malam Pramal semua Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film horror Thailand yang sudah cukup lawas namun memiliki cerita yang sangat menarik yang berjudul Coming Soon Dirilis pada tahun 2008 yang merupakan film debut Sopon Sakda Pisid sebagai director Diketahui juga dia yang membuat film Shutter, Alone, La Da Land, The Swimmers, dan masih banyak lagi Chantawit Danasewe memerankan sebagai Shane dan Fora Karnroja Navatra sebagai Som yang menjadi pemeran utama di film ini Film ini menceritakan tentang Shane dan kakak laki-lakinya yang berniat untuk mencuri pita film baru yang akan segera tayang di bioskop Namun ternyata ada rahasia besar yang tersimpan di film tersebut Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal scene menampilkan seorang anak kecil yang baru terbangun Dan sangat terkejut bahwa di sampingnya ada sosok seorang anak kecil juga yang wajahnya berdarah dan tidak ada matanya Saat sedang panik ketakutan ada seorang nenek-nenek yang terlihat mengerikan masuk ke dalam rumah itu dengan menyeret kaki kirinya dan membawa pisau terlihat sedang mencari anak kecil itu Anak itu bersembunyi di dalam lemari Saat nenek itu membuka lemarinya anak itu berhasil lari ke sebuah lubang untuk keluar Namun bajunya tersangkut di kayu lubang tersebut Tiba-tiba anak kecil itu sudah berada di meja makan dan bersama anak-anak kecil lain yang ternyata mereka semua tidak ada matanya dan berdarah-darah Diketahui nenek itu bernama Chaba dan warga berhasil menemukan ruang rahasia di mana Chaba mengumpulkan anak-anak kecil yang kemudian dicungkil matanya agar tidak takut melihatnya Dia menganggap anak-anak itu adalah anak-anaknya Padahal warga tahu bahwa anak-anaknya sudah lama meninggal Warga pun memukuli dan ada yang sempat menggores pisau ke dahi dan mulutnya Kemudian mereka menggantung Chaba di rumah itu Scene berpindah Ternyata itu adalah sebuah scene film yang sedang tayang di bioskop Ada seorang wanita yang keluar saat adegan penggantungan tersebut Dia menemui Toh, si pembuat film tersebut yang sedang duduk di tangga darurat Toh terlihat tidak bahagia dan mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin mengganti adegan di mana Chaba digantung Saat wanita itu ingin kembali ke dalam studio Dia melihat sosok yang menyerupai Chaba Yang terlihat masuk ke sebuah ruang studio kosong Saat dia menoleh ke belakang Ternyata ada sosok Chaba yang sedang merontak-rontak tergantung di depan lampu proyektor studio tersebut Kemudian scene mundur menampilkan seorang pemuda yang bekerja di bagian pemutaran film Dan dia berbincang dengan temannya bahwa ada pita film baru yang akan tayang Namun Shane terlihat seperti tidak tertarik Ternyata Shane dan Kak Yot berniat untuk membajak film baru tersebut Dengan menukar sementara isi kotak filmnya agar tidak mencurigakan Shane sempat khawatir akan mendapat masalah Namun Kak Yot langsung memberikan setengahnya dari bayarannya Kemudian saat di loker pegawai ada seorang wanita yang bernama Som Terlihat sangat dingin terhadap Shane Selanjutnya Shane membantu memutarkan film baru tersebut Sementara Kak Yot yang merekam membajaknya Shane melakukannya demi uang Untuk menebus jam tangan milik Som Yang dia gadaikan saat dulu dia menjadi pecandu narkoba Dan itulah ternyata penyebab putusnya hubungan mereka Shane terlelap saat memutar film tersebut Dan ketika bangun sudah hampir jam 7 pagi Kak Yot sudah tidak ada di sana Namun kameranya masih tertinggal Kemudian Shane melihat hasil rekaman di handicam tersebut Tiba-tiba muncul rekaman di mana handicamnya sudah dalam posisi terjatuh Dan merekam Kak Yot yang sedang panik ketakutan diganggu hantu cabak Shane langsung mengunjungi tempat tinggal Kak Yot Namun ternyata kosong Dia masuk untuk mengecek dan melihat ada jejak kaki yang berasal dari dalam lemari Namun saat dibuka ternyata tidak ada apa-apa Saat Shane sedang merekam ulang film tersebut Ada adegan di mana menampilkan jejak kaki yang berasal dari lemari juga Shane langsung mencoba menghubungi Kak Yot lagi Dan dia mendengar suara nada dering handphone Kak Yot Tiba-tiba temannya menelepon dan memberitahu bahwa hantu cabak kembali untuk balas dendam Namun di saat yang bersamaan Shane melihat Kak Yot berada di dalam film tersebut Dalam keadaan mati dengan mata yang sudah tercongkel Di rumah dia mencoba menghubungi Song Namun tidak bisa Saat sedang kebingungan dia mendengar suara air menyala Dia mengecek ke kamar mandi Ternyata ada jejak kaki cabak dan dia juga melihat siluet cabak yang sedang menyisi rambut tipisnya Di balik tirai betap Shane memberanikan diri membukanya Namun menghilang dan sisirnya tertinggal bersama rontokan rambutnya yang sudah memutih Esok harinya dia diminta bantuan mengangkat poster film Revenge Full Spirit Dan saat itu juga dia baru tahu bahwa film itu ternyata berdasarkan cerita nyata yang paling mengerikan Song menemukan handycam Kak Yot yang ditinggalkan Shane di ruang proyektor Akhirnya Song mengetahui perbuatan Shane yang membajak film Song sangat marah dan kemudian Shane mengatakan padanya bahwa Kak Yot sudah mati Dan hantu yang ada di film tersebut nyata adanya Setelah itu ditampilkan di mana Shane diganggu oleh hantu cabak Dan yang paling menegangkan adalah saat dia terjebak di dalam lift Dan di belakangnya ada sosok cabak yang sedang tergantung Namun saat berhasil membuka pintu liftnya Dia dikagetkan dengan hantu cabak yang berada di depannya Dan dia pun langsung kejang-kejang karena terlalu shock Song menemani Shane di kamarnya sembari mencari informasi terkait film tersebut Ada yang mengatakan bahwa jasad cabak belum ditemukan Jadi dia menyarankan Shane untuk mencarinya ke rumah asli cabak Esok harinya mereka berdua pergi ke desa tersebut dan berhasil menemukan rumahnya Shane pun mencoba mencari ruang rahasia di rumah itu seperti yang ada di film Dan tidak sengaja Shane terjatuh ke sebuah ruang bawah tanah Itulah ruangan rahasia tersebut lengkap dengan bekas tali yang masih menggantung Namun hantu cabak lagi-lagi mengganggunya Kali ini dengan menyerupai sosok Song Dia mencoba melepaskan tangannya dari hantu cabak Namun akhirnya dia pingsan Tak lama Song datang dengan bantuan warga untuk membuka pintu bawah tanah itu Saat sedang di rumah sakit dokter mengejutkan mereka Karena mengatakan bahwa cabak sebenarnya tidak mati Polisi telah menyelamatkannya Namun warga tidak tahu jadi dianggap cabak telah mati Kini cabak berada di rumah sakit jiwa Dan wajahnya pun berbeda Tidak seperti yang selama ini mengganggu Shane Kemudian Shane sadar Bahwa sosok yang dia lihat selama ini Ternyata wajah aktris yang memerankan sebagai cabak di film tersebut Yang bernama In Chan Rumah produksi filmnya pun sudah kosong Di sana Shane menemukan rekaman behind the scene saat cabak digantung Terlihat scene tersebut sempat beberapa kali ditek ulang Karena In Chan tidak bisa berakting dengan baik Sampai akhirnya sutradaranya senang Karena melihat aktingnya akhirnya bagus Namun ada yang menyadari bahwa tali pengaman di penggantungnya terputus Dan menyebabkan In Chan benar-benar tergantung Mereka semua mencoba menolongnya Namun terlambat In Chan sudah mati Shane memberitahu Som apa yang baru saja dilihatnya Dan meminta Som untuk tidak menonton film tersebut Karena siapa saja yang menonton akan mati Kemudian Shane pergi ke bioskop untuk menggagalkan penayangan film itu Namun dia dihadang oleh pria yang menyuruhnya membajak film Dia berhasil kabur Dan berhasil membakar pita film itu Beserta posternya di dalam sebuah ruangan Saat Shane keluar dari ruangan tersebut Dia kembali bertemu pria tadi Dengan dialog yang sama dan keadaan yang sama Seakan waktu berputar kembali ke saat sebelumnya Dia terus mencoba Namun kembali berulang Sampai akhirnya dia putus asa dan lari ke sebuah ruang monitor Dimana semua layar menampilkan adegan saat caba digantung Shane melihat Som yang berjalan ke dalam salah satu studio Yang sedang memutar film tersebut Padahal Som baru saja tiba dan terlihat mengejar Shane Tiba-tiba hantu In Chan datang Dan mencekik Shane karena merasa semua orang sangat ingin melihatnya mati Shane berhasil kabur Dan hantu In Chan mengejarnya sampai akhirnya dia masuk ke sebuah pintu Namun tiba-tiba dia berada di set shooting rumah caba Som masuk ke dalam studio itu dan melihat bahwa Shane berada di dalam scene film tersebut Dimana ada jasad Kak Yot juga Shane sudah terlihat pasrah Dan Som juga hanya bisa menyaksikan mata Shane dicungkil oleh hantu In Chan Di akhir scene diperlihatkan bahwa di hari penayangan perdana film Revenge Bull Spirit Banyak sekali yang antusias menonton Dan studio pun sudah penuh Setelah filmnya selesai Kalian pasti bisa menebak apa yang akan terjadi bukan? Ya itu tadi alur cerita dari film horror coming soon Yang sangat recommended untuk kalian yang bernyali kuat Kalian bisa merasakan sensasi dikejutkan berkali-kali dalam menonton film ini Apakah kalian berani menontonnya? Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya